Intro Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini Kecelakaan beruntun terjadi di jalan Poros Rantepau Makale Mengakibatkan kemacetan panjang Beginilah kondisi motor Yamaha N-Max usai mengalami kecelakaan beruntun Di jalan Poros Makale Rantepau, tepatnya di Tedongbonga Kejadian bermula saat seorang yang mengalami gangguan jiwa Tiba-tiba memotong jalan hingga membuat pengendara truk langsung meren mendadak Lalu muncul sebuah motor dari belakang menghantam mobil truk Disusul mobil minibus yang juga menghantam pengendara roda dua Hingga mengalami kerusakan di bagian depan dan belakang Namun sesaat setelah kejadian, sopir mobil truk melarikan diri Kejadian kecelakaan beruntun tersebut mengakibatkan kemacetan panjang Selama beberapa jam Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa Namun kerusakan terjadi pada kendaraan motor Samuel, salah seorang saksi mata menyampaikan Kejadian bermula saat orang dengan gangguan jiwa ODGJ Langsung melintas masuk ke badan jalan Lalu menari dan sontak pengemudi truk langsung meren mendadak Kemudian muncul kendaraan roda dua dan mobil minibus bertabrakan Lalu pengemudi motor terpental dengan penumpang seorang anak kecil Dari Toraja Utara, Adi Malarangeng melaporkan